Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar membaca bacaan sholat Bacaan sholat duduk di antara dua sujud Kemarin kita sudah belajar bacaan sujudnya Sekarang duduk di antara dua sujud Kan setiap satu rokat sujudnya berapa kali? Dua Nah kemudian setiap satu sujud ada duduknya Duduk sekali kemudian sujudlah lagi Nah disini duduk di yang pertama setelah sujud Setelah sujud kemudian duduk serta membaca Allahu akbar Dan setelah duduk membaca Nah disini bacaannya Bacaan ini dibaca setelah sujud Duduknya satu kali setelah sujud ya Sujud pertama ya Iktidal Kemudian Allahu akbar sujud Kemudian duduk Nah ini bacaannya ya Bacaan ini dibaca satu kali Rabbi Dibaca Dibaca pelan-pelan dulu Kalau sudah hafal boleh agak cepat Dan diperhatikan panjang pendeknya Dan insya Allah Di setiap bacaan solat Itu panjang pendeknya diperhatikan Misalnya Al-Fatihah itu panjang pendeknya Harus pas Tasjid-tasjidnya Jangan sampai kurang Apalagi di surah Al-Fatihah Kemudian surah Itu kan diambil dari Al-Quran Surah-surahnya surah pendek Ataupun ayat-ayat surah Al-Quran Itu dibaca dan diperhatikan Panjang pendeknya Dan insya Allah Di saat kita menjalankan ibadah Ibadah ya Solat fardu Ataupun solat sunnah Insya Allah Tenang Insya Allah ya Dan diperhatikan lagi Panjang pendeknya Artinya Artinya Dan berihanilah aku Dan cukupkanlah segala kekuranganku Dan angkatlah derajatku Dan berilah rezeki kepadaku Dan berilah aku petunjuk Dan berilah kesehatan kepadaku Dan berilah ampunan kepadaku Jadi Bacaan Duduk diantara dua sujud ini Doanya Masya Allah Artinya Diberahmi juga Artinya Nah Kita Melafalkannya Menggunakan Bahasa Arab Di dalam Solat Nah artinya Seperti ini Artinya Diulang sekali lagi Ya Allah Ampunilah Dosaku Belas kasihanilah aku Dan cukupkanlah segala kekuranganku Dan angkatlah dera jetku Dan berilah rezeki kepadaku Dan berilah aku petunjuk Dan berilah kesehatan kepadaku Dan berilah ampunan kepadaku Jadi bacaan ini Wujud yang pertama Baik caranya Maupun baca Annya Ya Jadi Dihafalkan Dan diperhatikan panjang pendeknya Insya Allah Solat kita akan Tetenang Semoga bermanfaat Ada salahnya Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati